Admin masih berharap di jempol dulu bos ya. Terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 474, Benda Suci Menakutkan. Utusan ilahi itu dikirim terbang oleh tamparan Longchen. Para ahli yang hadir semuanya tercengang. Lebih jauh lagi, saat Longchen menyerang, Master Sol Kilsek meraum dengan marah. Dia bukan salah satu dari kita. Dia mata-mata yang menyelinap masuk. Longchen instan menyerang, dia secara alami menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Begitu tubuh fisiknya diaktifkan, darah dan kinya akan bersirkulasi secara alami. Meskipun dia memiliki penyamaran Evil Moon, Master Sol Kilsek masih seorang Saint King. Pengalamannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Qi Yu Feng, Qian Feng, dan yang lainnya. Sedikit saja fluktuasi darah dan Qi memungkinkannya untuk melihat bahwa Longchen bukan anggota ras pemburu. Bunuh dia. Mengikuti perintah Master Sekte Pembunuh Jiwa, semua pakar ras pemburu langsung menghilang. Semua orang di alun-alun menghilang tanpa jejak. Ruang berputar, dan pedang tajam melesat ke arah Longchen seperti hujan deras. Armor Pertempuran Naga Merah. Blut Qi mengamuk Longchen meletus seperti gunung berapi. Gelombang Qi meletus dengan Longchen di tengahnya. Angin astral yang dibawa oleh gelombang Qi bersifat merusak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun hancur dalam sekejap. Dalam kehampaan, bunga darah bermekaran. PFFT, PFFT, PFFT. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari ras pemburu yang menyerang Longchen langsung ditiup menjadi kabut berdarah oleh aura Longchen. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sebelum mereka terbunuh. Assassin dikenal karena gerakan membunuh yang tajam dan teknik gerakan yang aneh. Pertahanan adalah kelemahan fatal mereka. Begitu mereka tertangkap, mereka tidak akan bisa melawan. Ledakan Saat dia memanggil Scarlet Dragon Battle Armor, sebuah pedang tajam menembus kekosongan, melepaskan SWOT Qi yang tajam. Itu sudah tepat di depan dadanya. Longchen merasa kedinginan. Ini adalah pedang yang unik untuk ras pemburu. Jika itu adalah murid biasa dari ras pemburu, Longchen akan bisa mengabaikannya. Tapi orang yang menyerang adalah Master Soul Killseck, Saint King yang kuat. Longchen yakin pedang ini akan mampu menembus dadanya. Menggunakanmu untuk menguji pedangku. Melihat Master Sekte Pembunuh Jiwa habis-habisan, Longchen meraih gagang pedangnya dan menebasnya. Krune kecil menyala di Evil Moon. Ledakan Lengan Soul Killseck Master dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Evil Moon. Master Sekte Pembunuh Jiwa terkejut dan dengan cepat mundur. Longchen mengarahkan pedangnya ke Master Sekte Pembunuh Jiwa dan berkata Muridmu telah melakukan kesalahan. Sebagai Master Sekte, kamu harus menebusnya dengan kematianmu. Berdengung Krune lain menyala di Evil Moon. Saber Ki ditembakkan dari ujung Evil Moon. Pada saat itu, Evil Moon tampak meregang tanpa henti. Uh! Master Sekte Pembunuh Jiwa baru saja mundur ketika tubuhnya ditembus oleh bayangan pedang. Ledakan Bayangan pedang menembus tubuhnya. Kekuatan kekerasan menyebabkan aura di tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya meledak. Langkah Evil Moon ini sangat kejam. Itu secara langsung meledakan esensi Sekte Master Sekte Pembunuh Jiwa. Sepertinya dia meledakan dirinya sendiri. Ledakan diri dari Sein King menyebabkan Blutki yang mengamuk menyelimuti alun-alun. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari ras pemburu hancur berantakan sebelum mereka bahkan bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, hati Long Chen bergetar, dan rambutnya berdiri tegak. Dia berputar, menebas Evil Moon di belakangnya. Ledakan Panah sepanjang 3 meter yang tampak seperti tombak dihancurkan oleh pedang Long Chen. Kekuatan besar menyebabkan darah Long Chen bergolak, dan dia terbang kembali. Apa ini? Long Chen terkejut. Panah ini benar-benar diam. Jika bukan karena persepsinya yang kuat, dia akan terpukul. Jika dia terkena serangan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Long Chen mendongak dan melihat sosok melintas di udara. Sosok itu adalah utusan dewa yang ditampar Long Chen. Sebelum dia menghilang, Long Chen melihat bahwa dia memegang panah besar. Pada saat itu, Long Chen berseru. Life hunting divine crossbow. Long Chen akhirnya memikirkan benda suci yang telah mereka sebutkan sebelumnya. Pada awalnya, Long Chen tidak terlalu memedulikannya. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya itu. Itu mirip dengan panah otomatis Guoran, tetapi karena panah itu terbuat dari bahan khusus, itu sangat kuat. Selain itu, itu benar-benar sunyi. Untungnya, dia memiliki Evil Moon. Jika itu senjata lain, tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Mundur, orang itu adalah Long Chen. Teriak utusan dewa dengan marah. Ketika Long Chen menghancurkan panah dewa pemburu kehidupan, penyamaran Evil Moon memudar, mengungkapkan penampilan asli Long Chen. Melihat bahwa itu adalah Long Chen, utusan dewa segera memberi perintah untuk melarikan diri. Mereka saat ini merencanakan untuk membunuh Long Chen, dan Long Chen sedang duduk di bawah mereka, mendengarkan. Pada saat ini, utusan dewa sangat marah sehingga dia ingin bunuh diri. Apakah ada sesuatu yang lebih menyebalkan di dunia ini? Aku berkata bahwa Long Chen bisa mengajariku dan aku bisa mengatasinya sendiri. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Teriak Long Chen. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menghancurkan pelat formasi. Berdengung. Saat pelat formasi dihancurkan, ruang di sekitarnya berputar. Itu seperti langit dan bumi telah terbalik. Hukum ruang diganggu oleh energi misterius. Formasi transportasi tidak bisa digunakan. Seseorang berteriak ketakutan. Jelas, seseorang ingin melarikan diri. Tetapi mereka menemukan bahwa formasi transportasi tidak dapat diaktifkan. Bunuh dia. Nyalakan jiwa darahmu. Raung utusan dewa. Melihat dia tidak bisa melarikan diri. Dia harus melawan Long Chen sampai mati. Dengung. 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 Tak perlu dikatakan bahwa para ahli perlombaan pemburu kehidupan benar-benar tidak takut mati. Menyalakan jiwa darah mereka setara dengan menarik terlalu banyak kekuatan hidup mereka. Tetapi mereka tidak ragu untuk menyerang. Saat mereka menyalakan jiwa darah mereka, aura mereka melonjak. Puluhan ribu ahli nasib surgawi bintang sembilan menyerang Long Chen. Sekelompok kultifator alam Heavenly Fate palsu seperti mu memiliki keberanian untuk pamer. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat jurus pamungkasku. Dia menyandarkan Efil Moon di bahunya dan hendak bergerak ketika sebuah suara terdengar. Berdengung. Ruang bergetar, dan sosok demi sosok muncul. Duoran adalah orang pertama yang mengisi daya. Mendominasi empat lautan, melampaui tiga besar. Hei, tunggu sebentar, biarkan aku selesai membaca puisiku. PFFT. Pedang panjang muncul entah dari mana, menghancurkan kehampaan. Utusan ilahi, yang bersembunyi di kehampaan, dipaksa keluar oleh pedang. Wajah tuannya dipenuhi dengan kengerian. Bos, berikan orang ini padaku. Yue Zifeng mengarahkan pedangnya ke utusan dewa. Pada saat itu, utusan ilahi tidak dapat bergerak. Saya tidak peduli. Long Chen mengangkat bahu. Yue Zifeng selalu memilih yang terkuat untuk menyerang. Long Chen secara alami tidak akan membiarkannya bertarung. Meskipun lifehunting divine crossbow dari utusan ilahi itu menakutkan, di depan Yue Zifeng, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Bos, orang-orang di luar sudah ditangani. Bagaimana dengan tempat ini? Teriak Xia Chen dengan penuh semangat. Ketika dia mengatakan, tempat ini, matanya bersinar. Cepat dan hancurkan perbendaharaan. Begitu Xia Chen selesai berbicara, utusan ilahi meraung. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras terdengar saat istana yang jauh meledak. Xia Chen dan Guoran sama-sama tercengang. Kemudian, mereka berdua melolong sedih. Kamu bajingan, kembalikan harta kami. Namun, sebelum mereka bisa habis-habisan, sebuah batu warna-warni muncul. Melihat itu, bahkan long Chen terkejut. Apa itu? Bab 4732. Batu besar ini berbentuk telur angsa. Ada pola warna-warni di atasnya, dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat ada enam pola warna berbeda. Itu memiliki aura kuno dan misterius. Begitu muncul, bukan hanya long Chen yang terpanah. Bahkan utusan dewa dan para ahli dari ras pemburu tertegun. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Istana itu adalah lokasi perbendaharaan ras pemburu. Ada dua kunci perbendaharaan. Yang satu membukanya, sementara yang lain menghancurkannya. Ini adalah tradisi ras pemburu, serta metode dari berbagai kekuatan besar. Jika sekte mereka sendiri dihancurkan, mereka lebih suka harta di perbendaharaan mereka dihancurkan bersama mereka daripada membiarkan musuh mereka mendapat keuntungan. Namun, ketika istana dihancurkan, batu dewa enam warna yang begitu besar telah muncul. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mengejutkan. Orang tua itu menyamarkan auranya. Cih, itu benar-benar tidak perlu, kata Efil Moon dengan nada menghina. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa kuali langit dan bumi telah menghilang dari ruang spiritualnya. Tampaknya batu dewa enam warna itu hanyalah kuali langit dan bumi yang menyamar. Sepertinya masih peduli dengan wajahnya dan tidak mau meninggalkan namanya. Kuali langit dan bumi menolak untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Itu hanya bertanggung jawab untuk melindungi perbendaharaan. Melihat itu, Long Chen melambaikan tangannya. Saudaraku, pergilah sekuat tenaga. Kita akan mengakhiri pertempuran ini dalam waktu setengah batang dupa. Membunuh. Pada saat ini, legion dragon blue telah sepenuhnya menutup dunia minor. Tanpa khawatir, para prajurit dragon blue menyerang. PFFT, PFFT, PFFT. Meskipun ras pemburu memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat, Xia Chen mengaktifkan jimat berwarna darah begitu dia masuk. Sosok tembus pandang muncul di udara. Ini adalah jimat anti penyembunyian yang diciptakan Xia Chen untuk melawan kemampuan penyembunyian ras pemburu. Sebelum mereka masuk, Xia Chen telah menggunakan puluhan ribu dari mereka untuk menyelimuti seluruh laut ilusi menyentuh awan. Semua penjaga di luar telah terbunuh. Qi. Tepat pada saat ini, darah memercik di kejauhan. Pedang Yue Zifeng menebas, dan lengan utusan ilahi itu terputus. Meskipun dia memiliki pedang yang tajam, dia tidak dapat memblokir pedang tajam Yue Zifeng. Bahkan seorang raja suci tidak cukup untuk dilihat di depan Yue Zifeng. Pembunuh itu benar-benar ditekan oleh pendekar pedang. Zifeng, biarkan dia hidup. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya, kata Long Chen. Minta persen tanda pagar. Lengan utusan ilahi telah dipotong oleh Yue Zifeng. Dia tahu bahwa dia tidak beruntung hari ini, jadi dia mengutuk Long Chen. Kamu bajingan kecil. Kamu seperti ayahmu yang terkutuk itu. Tunggu saja. Cepat atau lambat, klan hunter akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Ledakan. Tiba-tiba, aura utusan ilahi meledak. Yue Zifeng mundur saat tubuh utusan ilahi meledak. Penghancuran diri seorang ahli Shane King sangat merusak. Ini adalah serangan terkuatnya. Sayangnya, serangan ini sama sekali tidak melukai Yue Zifeng. Sebaliknya, itu mengubah ahli suku pemburu yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu. Aiyah. Long Chen tiba-tiba menamparkan pahanya. Saat ini, dia memikirkan Qian Feng. Orang ini jelas takut mati. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa aura Qian Feng telah menghilang. Dunia kecil ini telah disegel. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar. Qian Feng pasti tidak bisa melarikan diri. Dia mungkin telah dibunuh oleh seseorang. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, pertempuran telah berakhir. Seluruh dunia kecil telah hancur, dan hampir meledak. Ketika Long Chen dan yang lainnya mundur dari dunia kecil, Long Chen telah meninggalkan teratai api pemusnahan dunia. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang siapapun yang melarikan diri. Segera berpencar, ikuti rencana awal dan tunggu kelincinya muncul. Long Chen memerintahkan semua orang untuk menghilang. Tetapi bahkan setelah menunggu beberapa jam, masih belum ada pergerakan. Guoran dan yang lainnya saling memandang. Ini berbeda dari yang kita harapkan. Sebenarnya tidak ada bala bantuan. Lupakan, kalau begitu ayo mundur. Sepertinya mereka tidak akan tertipu. Long Chen menghela nafas. Orang-orang lifehunter Aceh sama liciknya dengan rubah. Mereka pasti memiliki metode mereka sendiri untuk meminta bala bantuan. Tempat lain mungkin tidak tahu, tapi sekte pembunuh darah pasti akan menerima pesan. Namun, orang-orang sekte pembunuh darah masih belum muncul. Itu berarti mereka sudah waspada dan tahu ada jebakan di sini. Mereka bahkan mungkin tahu apa yang terjadi di sini. Long Chen memberitahu semua orang bagaimana dia berhasil menyelinap masuk. Mendengar betapa berhati-hatinya perlombaan pemburu kehidupan, Guoran mau tidak mau berkata. Perlombaan pemburu kehidupan benar-benar licik. Mereka sulit dihadapi. Guoran, kamu pasti tertarik dengan ini. Yue Zifeng melemparkan panah besar ke Guoran. Fiu! Guoran menangkap panah itu. Itu sangat berat dan dingin. Jika Guoran tidak bergabung dengan darah esensi naga yang tersembunyi, dia tidak akan bisa menahannya. Bahkan sekarang, tangannya gemetar. Dia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ini urusan orang tua itu. Rambutku berdiri tegak. Ini sangat berbahaya, kata Yue Zifeng. Yue Zifeng memblokir utusan ilahi itu. Utusan dewa itu segera mencoba menggunakan panah untuk menyerang Yue Zifeng, tetapi Yue Zifeng segera menusuk pergelangan tangannya. Pedangki memaksanya untuk melepaskannya, dan Yue Zifeng merenggutnya. Sial, kenapa begitu berat? Orang tua itu sepertinya tidak memiliki kekuatan seperti itu, kata Guoran. Longchen menjelaskan, ini adalah Lifehunter Divine Crossbow. Ini adalah salah satu senjata pembunuh hebat Lifehunter Aceh. Aku tertembak olehnya, dan sejujurnya, perasaan itu tidak terlalu baik. Lifehunter Divine Crossbow memiliki fluktuasi energi darah khusus di atasnya. Itu harus membutuhkan kekuatan garis keturunan unik Lifehunter Aceh untuk mengaktifkannya. Aktifkan dengan kekuatan garis keturunan. Memikirkan itu, mata Guoran berbinar. Dia bertukar pandang dengan Xia Chen, dan mereka berdua tersenyum. Mereka jelas memikirkan hal yang sama. Bos, lalu perbendaharaan. Tanya Guoran. PHEW. Ruang berputar, dan kotak 30 meter muncul. Itu tidak terbuat dari logam, tetapi tidak terbuat dari logam. Itu diukir dari batu. Apa-apaan, batu dunia yang sangat besar. Guoran dan yang lainnya melompat kaget. Batu dunia adalah bahan yang sangat berharga. Long Chen dan yang lainnya semuanya punya beberapa. Tapi yang mereka miliki hanya seukuran telapak tangan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat yang sebesar itu. Perbendaharaan Lifehunter Aceh ada di sini. Namun, ada segel di atasnya. Jika Anda tidak tahu cara membukanya, perbendaharaan akan segera hancur sendiri, kata Long Chen. Itu bukan apa-apa bagiku. Xia Chen tersenyum. Dengan hati-hati memeriksa segelnya, dia mengeluarkan kuas dan kertas dan menggambar jimat di tanah. Ketika jimat itu menyentuh batu dunia, jimat itu sedikit bergetar, dan sebuah pintu muncul. Ketika Xia Chen membuka pintu, pemandangan di depan mereka membuat mereka menarik napas dingin. Bab 4733 Begitu pintu terbuka, mereka melihat lebih dari 300 Lifehunter Divine Crossbows. Dihadapkan dengan begitu banyak busur dewa, Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Menghitung dengan hati-hati, ada 317 Lifehunter Divine Crossbows. Ada lebih dari 6000 Lifehunter Divine Crossbows. Melihat busur silang ilahi pemburu kehidupan ini, Long Chen merasa seperti sebuah batu telah diangkat dari hatinya. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dari hal-hal ini, dan mereka tidak boleh dipusingkan. Jika mereka lengah, hal-hal ini bisa menjadi ancaman besar bagi Dragon Blood Legion. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin membunuh mereka. Hal-hal ini agak menakutkan. Guoran memuat panah, meski tidak bisa ditembakkan, melihat strukturnya, dia bisa memperkirakan kekuatannya. Itu jauh lebih kuat dari panah emas aslinya. Hal utama adalah bahan panah ini spesial, dan memiliki daya tembus yang mengerikan. Senjata suci biasa akan hancur berkeping-keping. Untungnya, ini milik kita sekarang. Mari kita kembali dan mempelajarinya, kata Long Chen. Long Chen menyesal membuka perbendaharaan ini sekarang. Itu membuat Long Chen ingin melihat apa yang ada di dalam perbendaharaan Ras Lifehunter. Perbendaharaan ini sangat besar. Selain Lifehunter Divine Crossbows, ada banyak senjata perang lainnya. Bahkan ada beberapa baju perang kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Armor pertempuran kuno itu jelas memiliki asal yang luar biasa. Bahkan Long Chen ingin mempelajarinya. Adapun Guo Ran dan Xia Chen, mereka seperti nyamuk yang menatap sepotong daging. Ada banyak pintu di sekitar perbendaharaan. Ini semua adalah harta di dalam harta. Barang-barang di aula semuanya diambil dari harta yang lebih kecil ini. Mereka semua membunuh senjata yang telah disiapkan untuk pertempuran ini. Guo Ran dengan bersemangat menyingkirkan batu dunia. Mereka sekali lagi mengamati sekeliling. Ketika mereka tidak menemukan jejak Ras Lifehunter, mereka pergi. Beberapa jam setelah Long Chen dan yang lainnya pergi, sosok transparan perlahan muncul di tanah. Rencananya gagal. Segera batalkan semua rencana Akademi Lingkiau. Tunggu kabar dari Imperial Heaven. Sebuah suara tua menghela nafas. Sosok-sosok itu perlahan menghilang ke tanah. Seluruh laut merajemoyun kembali ke keheningan yang mematikan. Beberapa jam kemudian, sosok mengenakan topi bambu dan jubah abu-abu muncul. Tidak lain adalah orang misterius yang mengungkapkan informasi tentang klan Hunter kepada Long Chen. Menarik, ini dilakukan dengan sangat bersih. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi pisau yang bagus. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, pria misterius itu perlahan pergi. Punggung kurusnya berangsur-angsur menghilang ke dalam kabut. Bos, siapa orang yang mengirimimu pesan? Bagaimana dia mendapatkan berita tentang pertemuan rahasia klan Hunter? Bai Xiaole mau tidak mau bertanya dalam perjalanan pulang. Yang lain juga memiliki wajah ragu. Pertahanan klan Hunter benar-benar kedap air. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka memiliki sistem kerahasiaan yang sangat ketat. Sangat tidak mungkin informasi penting seperti itu akan bocor. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak yakin. Terlebih lagi, orang misterius itu memiliki semacam aura menjijikkan padanya. Meskipun dia mengungkapkan informasi tentang klan Hunter kepadaku, ku rasa dia tidak punya niat baik. Tapi tidak peduli apa, kami mendapat untung kali ini. Kami tidak hanya membantu Luoning melampiaskan amarahnya, tetapi kami juga membuat kantong kami sedikit lebih besar. Ini bukan hanya sedikit lebih besar. Aku melihat dengan kasar. Hal-hal di perbendaharaan ini mencakup semuanya. Ada hal-hal yang telah kita lihat sebelumnya dan hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Itu menumpuk sampai penuh. Kami, aku benar-benar menjadi kaya kali ini, kata Guoran bersemangat. Jangan mempelajari hal-hal yang tidak berguna itu untuk saat ini. Prioritasmu sekarang adalah menempa beberapa senjata praktis untuk saudara-saudaramu. Baru saja, aku melihat Qin Feng menggunakan pedang bergerigi untuk memotong orang. Menggunakan pedang tumpul untuk memotong orang membuat mereka berteriak, tapi dia tidak bisa membunuh mereka. Membiarkan saudaramu menggunakan senjata seperti itu membuatmu malu, Guoran. Long Chen tertawa. He he, bos, aku belum melihat banyak orang, jadi aku tidak tega membunuh mereka secepat itu. Membunuh orang dengan pedang tumpul sebenarnya cukup bagus. Qin Feng tertawa canggung. Sebenarnya, Qin Feng juga memiliki beberapa senjata. Namun, pedang panjang yang dibuat Guoran untuk mereka lebih nyaman digunakan daripada senjata itu bahkan jika sudah rusak. Karena itu, dia tidak pernah mengubahnya. Alasan mengapa dia mengejar seseorang dengan pedang bergerigi adalah karena dia telah menangkap seorang ahli yang relatif kuat dari klan Hunter. Dia tidak tahan untuk membunuhnya begitu cepat. Dia ingin memaksanya menggunakan lebih banyak gerakan untuk memahami metode klan Hunter dan mengumpulkan pengalaman. Oleh karena itu, ada adegan Qin Feng menggunakan pedang tumpul untuk memotong orang. Adegan itu sangat berdarah. Setelah puluhan tebasan, lawannya tidak terbunuh, tetapi daging di tubuhnya terkelupas. Aku tidak bergerak sebelumnya karena aku belum mengumpulkan material yang ideal. Embryo pedang masih ada di dalam tungku. Sekarang material baru telah tiba, itu menutupi kelemahan ketangguhan senjata baru dan kurangnya ketajaman. Selama bahan baru ini ditambahkan ke embryo pedang, itu akan menjadi sempurna. Begitu embryo pedang keluar, dalam waktu kurang dari tiga hari, semua senjata saudara kita bisa diganti dengan yang baru. Guoran menepuk dadanya dan menjamin. Sangat cepat. Kali ini, giliran Longchen yang terkejut. Xia Chen tertawa dan berkata, Bos, Anda tidak tahu. Dengan dukungan material Anda, Guoran segera memodifikasi tungku kerajinan. Cara menempa senjata berbeda dari sebelumnya. Ada delapan ribu alat Gerindra ditungku kerajinan. Selama bahan ilahi cukup, setelah peleburan selesai, dapat langsung dituangkan ke alat Gerindra. Kemudian, setelah penempaan kedua Guoran dan Prasasti Saya, senjata ilahi dapat diproduksi. Setelah senjata ilahi diproduksi, itu akan didistribusikan ke semua orang. Itu perlu dipelihara dengan pikiran dan jiwa seseorang untuk melahirkan jiwa. Dengan kata lain, itu akan membentuk roh artefak. Setelah roh terbentuk, senjata ini akan menjadi senjata suci sejati. Ini adalah metode pemurnian yang dibuat sendiri oleh Guoran. Ini benar-benar berbeda dari metode pemurnian tradisional. Itu bisa dikatakan orisinal dan cerdik. Tentu saja, ini tidak terlepas dari perencanaan dan bimbingan Xia Chen. Ini juga tidak terlepas dari dukungan dan dorongan saudara-saudara kita. Ini juga tidak terlepas dari dukungan finansial kalian. Guoran jarang bersikap rendah hati. Long Chen dan yang lainnya merasa sedikit aneh. Kapan orang ini menjadi begitu rendah hati? Ini tidak seperti gayanya. Mereka tidak terbiasa dengan orang ini yang tidak membual. Lagipula, metode pemurniannya memang sangat menakjubkan. Jadi, kemuliaan ini milik kita semua. Upaya pribadiku hanya menempati 99 persen darinya. Kata-kata Guoran selanjutnya membuat keterkejutan semua orang berubah menjadi penghinaan. Enyah. Long Chen berkata dengan marah. Benar saja, mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Setelah berputar-putar, dia kembali ke dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ketika Long Chen dan yang lainnya kembali ke Akademi, mereka terkejut. Di depan gerbang Akademi, ada kerumunan orang yang padat. Bab 4734. Kalian masuk dulu. Aku akan turun dan melihatnya. Untuk mencegah Legion Dragon Blood terekspos, Long Chen menyuruh Guoran mengemudikan kapal terbang langsung ke biara bagian dalam. Hanya Long Chen yang memiliki hak istimewa ini. Ketika kapal terbang itu terbang melewatinya, itu menarik perhatian semua orang. Melihat Long Chen turun dari kapal terbang, ahli yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilinginya. Din Long Chen, jadi kamu tidak di Akademi? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Long Chen memandangi orang-orang ini. Mereka semua adalah Raja Suci Baru, dan beberapa dari mereka adalah takdir surga. Namun, nasib mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya lima atau enam bintang. Orang-orang ini tampak agak cemas. Sebelum turun, dia bahkan sempat mendengar beberapa orang membuat keributan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Din Long Chen, berbagai kekuatan besar kaisar surga kekaisaran telah mulai merekrut para jenius secara sembrono. Mereka telah menawarkan banyak persyaratan yang murah hati dan membuat segala macam janji. Namun, kami masih merasa tidak nyaman, jadi kami ingin bertanya apakah Anda dapat memberi kami beberapa saran. Di dunia ini, yang paling kami percayai adalah kamu, kata seorang pemuda dengan tulus. Long Chen menemukan bahwa meskipun kekanak-kanakan pemuda ini belum pudar, dia sudah menjadi nasib surga bintang lima yang sebenarnya. Untuk seorang jenius sepertimu, berbagai kekuatan besar tidak boleh menolak. Mengapa kamu merasa tidak nyaman? Tanya Long Chen. Mendengar pujian Long Chen, pemuda itu dengan malu-malu berkata, Dekan Long Chen, kamu pasti bercanda. Di depanmu, siapa yang berani menyebut diri mereka jenius? Kata-katanya menyebabkan banyak orang tertawa. Namun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun tidak ada yang tahu tentang pertempuran Long Chen di depan gerbang sembilan surga, banyak orang telah melihat Long Chen membunuh takdir surga bintang sembilan ketika ras pemburu menyerang Akademi. Itu adalah nasib surga bintang sembilan dari ras pemburu. Dia adalah pembunuh yang menakutkan. Yang terpenting, pembunuh yang begitu menakutkan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan Long Chen. Berita ini mengejutkan banyak orang. Awalnya, banyak orang mengira bahwa kecemerlangan Long Chen akan dibayangi oleh kemunculan mandat surga bintang sembilan. Bahkan jika dia tidak dikaburkan, dia masih akan dibayangi oleh ahli nasib surgawi bintang sembilan yang kuat. Tetapi orang-orang menemukan bahwa di depannya, ahli takdir surgawi bintang sembilan ini seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan. Perbedaannya terlalu besar. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang yang memuja Long Chen. Karena itu, ketika dia mengatakan bahwa dia jenius, semua orang tertawa. Di depan Long Chen, tidak ada yang berani menyebut diri mereka jenius. Setelah tertawa, murid muda itu berkata, Din Long Chen, semua faksi utama di Imperial Sky dengan panik merekrut orang. Sekte Green Cloud Mountain kami paling banyak dapat dianggap sebagai faksi kelas 2. Namun, setiap hari, para ahli dari seluruh Imperial Sky datang mengunjungi kami. Bahkan ada orang suci yang secara pribadi datang. Anda harus tahu bahwa Master Sekte kami baru saja memasuki dunia imortal. Long Chen mengerti dari penjelasan murid bahwa bahkan faksi kelas 2 seperti Sekte Awan Hijau sedang dikunjungi oleh banyak ahli, apalagi faksi kelas 1. Ambang pintu mereka akan diinjak-injak hingga rata. Menurut urayannya, ada lebih dari 70 murid mandat surga di Sekte Awan Hijau. Dia yang paling berbakat, tapi dia diundang oleh faksi yang tak terhitung jumlahnya. Tamu-tamu ini sangat kuat dan telah membawa para murid bersama mereka. Murid-murid itu bahkan lebih menakutkan. Bahkan ada murid mandat surga bintang 8. Kedatangan mereka menyebabkan mereka terengah-engah. Namun, orang-orang ini sangat sopan. Mereka tidak hanya datang dengan membawa hadiah, tetapi mereka juga berbicara dan bertindak dengan sangat rendah hati. Ini menyebabkan orang-orang ini tercengang. Di hadapan janji dan undangan mereka, orang-orang ini merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, banyak faksi telah melihat badai dan gelombang besar dan tidak akan mudah setuju. Mereka masih mengamati. Pada akhirnya, semakin banyak faksi yang datang. Mereka terpesona. Di hadapan begitu banyak undangan, mereka tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Jika mereka membuat pilihan yang tepat, masa depan mereka tidak akan terbatas. Jika mereka membuat pilihan yang salah, hidup mereka akan sia-sia. Saat ini, berita tentang Longchen dengan mudah membunuh mandat surga menyebar. Faksi yang tak terhitung jumlahnya menamparkan paham mereka. Bagaimana mereka bisa melupakan Akademi Langit Melonjak? Longchen bisa dikatakan sebagai ahli terkuat yang mereka kenal. Banyak orang ingin melihat sikap Akademi Soaring Heaven. Mereka juga berharap Longchen memberi mereka pendapat yang bagus. Bagaimanapun, reputasi Akademi Langit Melonjak dan karakter Longchen benar-benar dapat dipercaya. Bergabung dengan mereka membutuhkan penanda tanganan kontrak jiwa. Bukankah itu sedikit berlebihan? Apa bedanya dengan menanda tangani kontrak budak? Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ya, kami juga berpikir begitu. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa mereka akan menghabiskan sumber daya keuangan dan materi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengasuh kami di masa depan. Mereka juga membutuhkan jaminan untuk mencegah kami melarikan diri setelah mereka mengasuh kami dengan baik. Pada saat ini, seorang murid perempuan dengan paksa meremas dan berkata dengan penuh semangat. Longchen memandangnya dan menemukan bahwa dia cukup gagah berani. Dia menerobos sekelompok pria tanpa takut dirugikan. Akhirnya, dia bisa melihat keberadaan legendaris ini dan dia bahkan bisa berbicara langsung dengannya. Itu membuatnya sangat bersemangat. Longchen mengangguk. Mereka tidak salah mengatakan itu. Tapi bagaimana jika mereka ditipu? Mereka berbicara tentang betapa bagusnya Imperial Heaven dan seberapa kuat mereka. Kuncinya adalah tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, itu alasannya. Itu sebabnya kami juga takut. Mereka yang memiliki ikatan darah mungkin tidak peduli, tapi kami tidak bisa. Jika kami pergi, kami mungkin diperlakukan seperti orang kelas bawah, kata seseorang. Jelas, semua orang khawatir dengan masalah ini. Aku akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Semuanya, tolong jangan marah. Jika mereka benar-benar kuat, mereka tidak akan datang ke sini dengan sikap rendah hati. Ada banyak pembodohan yang terlibat. Longchen pertama kali meminta maaf. Semua orang tercengang. Kalimat ini memang menyakitkan, tapi sepertinya memang begitu. Jika pihak lain cukup kuat, mereka harus menjadi ahli pembodohan seperti Longchen. Din Longchen, seluruh dunia sedang kacau saat ini. Melihat begitu banyak orang menemukan tempat tinggal, kami juga khawatir. Tapi kami juga takut ditipu. Itu sebabnya kami berlari untuk melihat apakah Anda dapat memberi kami beberapa petunjuk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid. Sebenarnya, kamu tidak perlu cemas. Kamu bisa menunggu sampai Imperial Heaven dibuka. Kata Longchen. Tapi aku khawatir ketika saatnya tiba, kuota untuk semua faksi utama akan penuh. Tidak ada yang menginginkan kita. Mereka mengatakan bahwa kuota rekrutmen mereka terbatas. Kata gadis itu agak cemas. Longchen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan dengarkan mereka. Situasi Imperial Heaven tidak optimis. Itu sebabnya mereka sangat perlu memperkuat diri. Itu sebabnya mereka memperlakukanmu dengan hormat. Anda harus menunggu dengan sabar hingga Imperial Heaven dibuka. Aku akan memberimu pil yang menenangkan. Akademi Lingqiao saya juga memiliki tempat di Imperial Heaven. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat tinggal di Imperial Heaven, Anda dapat datang ke Akademi Lingqiao saya kapan saja. Belum terlambat untuk menentukan pilihan setelah Anda menemukan tempat yang lebih baik. Benar-benar, Din Longchen, kamu terlalu baik. Mendengar kata-kata Longchen, para ahli yang hadir sangat bersemangat. Janji Longchen langsung menghilangkan kekhawatiran mereka. Din Longchen, kamu terlalu keren. Semua orang bersorak. Din Longchen, aku ingin melahirkan anakmu. Gadis yang berdiri di depan Longchen sangat marah. Bagaimana seorang wanita bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Apakah kamu punya rasa malu? Kemudian, dia menambahkan, apakah ada aturan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku yang pertama dalam antrean? Kulit kepala Longchen mati rasa. Wanita saat ini terlalu gagah berani. Longchen pergi seolah-olah dia melarikan diri. Para ahli yang berkumpul di pintu masuk akademi juga bubar. Yang tidak diketahui Longchen adalah bahwa janjinya telah menyinggung faksi yang tak terhitung jumlahnya. Sehari setelah Longchen membuat janjinya, beberapa orang datang mengetuk pintunya dengan agresif. Bab 4735. Minta dekanmu untuk keluar. Gerbang Akademi Lingqiao sekali lagi dipenuhi orang. Kali ini, berbeda dari waktu sebelumnya. Orang-orang ini semuanya agresif, seolah-olah Longchen telah menggali kuburan leluhur mereka. Mereka semua memiliki ekspresi garang di wajah mereka, seolah ingin menggigit seseorang. Maaf, Din Longchen sedang sibuk. Jika Anda ingin menemui dekan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Setelah pengangkatan disetujui, pertemuan akan diatur. Selama periode waktu ini, bahkan para penjaga di gerbang Akademi mati rasa. Setelah melihat semua jenis adegan besar, mereka tidak kaget, hanya tenang. Saat itu, ketika para ahli Ras Hunter datang, mereka secara pribadi menyaksikan pembantaian Longchen. Akademi Lingqiao saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri. Meskipun atasan tidak hadir, Akademi Lingqiao berkembang dari atas ke bawah. Para ahli dari generasi yang lebih tua sebagian besar telah pergi. Mereka yang tertinggal pada dasarnya bertanggung jawab untuk menjaga pekerjaan di belakang layar. Sebagian besar posisi penting di Akademi diambil oleh generasi muda. Dapat dikatakan bahwa seluruh Akademi Lingqiao memiliki suasana baru. Dengan ahli super seperti Longchen, Akademi Lingqiao lebih percaya diri dari sebelumnya. Tidak peduli siapa ahlinya, resepsionis di gerbang bukanlah budak atau sombong. Bahkan jika seorang ahli Shane King datang, mereka harus mengikuti aturan. Jika itu di masa lalu, mereka tidak akan pernah berani memikirkannya. Tapi sekarang Longchen bertanggung jawab atas Akademi, para murid Akademi merasa bangga dari lubuk hati mereka. Awalnya, resepsionis Akademi bertanggung jawab atas generasi yang lebih tua. Lagi pula, mereka sudah tua dan bijaksana dan tidak mudah marah. Namun, setelah menerima ahli dari keluarga panjang terakhir kali, Longchen merasa itu tidak benar dan langsung menggantikan generasi yang lebih tua. Longchen berkata bahwa Akademi Lingqiao ramah, tetapi ada tamu baik dan buruk. Jika ada tamu yang buruk, tidak perlu memanjakan mereka. Minta saja mereka pergi. Jika mereka tidak ingin pergi, minta saja mereka untuk keluar dan berurusan dengan mereka. Sekarang ada tamu jahat, para murid yang bertanggung jawab atas resepsionis tidak marah. Sebaliknya, mereka memiliki sedikit simpati untuk orang-orang ini. Karena semakin sombong mereka sekarang, semakin sengsara mereka nantinya. Apa artinya ini? Apakah Anda pikir Anda bisa bersembunyi dan tidak keluar? Apakah Anda pikir Anda akan baik-baik saja setelah menghancurkan pot orang lain? Seorang Saint Ruler tua meraung dengan marah. Ternyata percakapan Longchen dengan orang-orang muda itu telah menyebar seperti api. Banyak faksi yang bingung harus berbuat apa segera menjadi tenang. Mereka merasa Longchen benar. Mereka bisa menunggu sampai gerbang sembilan surga benar-benar terbuka sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak bisa hanya melihat orang lain menggambar buah persik. Mereka harus melihatnya sendiri. Selain itu, Longchen juga mengatakan bahwa Akademi Langit Tinggi juga memiliki wilayah di Imperial Sky. Jika mereka tidak punya tempat tujuan setelah memasuki Imperial Sky, mereka bisa tinggal sementara di Akademi High Heaven. Mereka tidak perlu khawatir dianeksasi oleh faksi lain atau diserang oleh binatang iblis. Tidak ada yang akan meragukan janji Longchen. Bahkan tanpa identitasnya sebagai dekan Akademi Lingqiao, hanya nama Longchen yang menjadi papan nama emas. Akibatnya, faksi yang tak terhitung jumlahnya menjadi objektif dan tenang. Mereka tidak lagi terburu-buru untuk mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan faksi yang tak terhitung jumlahnya dari Imperial Heaven menjadi marah. Mereka dengan jelas meletakkan dasar dan air akan mendidih, tetapi Longchen telah mengambil tindakan drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Longchen? Kamu tidak harus terlalu keras. Lagi pula, kita semua masih muda. Telinga kita tidak tuli. Kami dapat mendengarmu bahkan jika kamu merendahkan suaramu. Dekan kami telah mengatakan kepada kami untuk berbicara dengan tenang dan tidak sabar. Berteriak hanya akan membuat kita terlihat tidak berbudaya. Orang-orang akan menertawakan kita, kata murid yang bertanggung jawab atas penerimaan itu dengan santai. Kamu, kamu hanya anak kecil. Beraninya kamu begitu kurang ajar. Shane Ruler hampir marah sampai mati. Seorang murid akademi yang lemah berani mengejek dan mengejeknya seperti ini. Kamu salah. Dekan Longchen berkata bahwa akademi adalah akademi untuk semua orang di dunia. Itu juga akademi untuk kita semua. Di depan suatu posisi, tidak ada perbedaan status. Di depan nalar, tidak ada perbedaan dalam senioritas. Sebagian besar waktu, apakah itu dekan atau pesuruh, mereka semua berstatus sama. Apakah itu dekan yang hebat atau anak kecil, mereka semua bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang beradab dan harmonis. Anda adalah Shane Ruler dengan janggut panjang. Anda telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dalam hal kesadaran, Anda jauh lebih rendah dari gorengan kecil seperti saya, apalagi dekan kami. Dengan keluasan pikiran dan pandangan jauh ke depan, Anda benar-benar ingin melihat dekan kami. Bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi Anda sebaiknya tidak mempermalukan diri sendiri, kata murid itu dengan acuh-ta'acuh. Harus dikatakan bahwa Longchen benar-benar memilih orang yang tepat. Meskipun murid ini tidak kuat, dia fasih. Dia tidak menggunakan vulgar saat mengutuk. Kata-katanya membuat pihak lain terdiam. Kamu mencari kematian. Penatua sangat marah dan hendak menyerang. Menghadapi Shane Ruler yang mengaum, murid itu tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang. Meskipun saya pasti akan mati jika Anda menyerang, Anda pasti akan membunuh saya. Namun, jika kamu ingin membunuhku, Tuan Din kita pasti akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendamku. Awalnya, hidup untuk hidup. Menggunakan hidupku untuk ditukar dengan nyawa Shane Ruler sangat berharga tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Tapi saya rasa tidak. Saya baru berusia 37 tahun ini. Saya berada di puncak hidup saya. Mengikuti Longchen, saya memiliki peluang tak terbatas di masa depan. Dan Anda sudah menjadi orang tua di usia senja Anda. Jika aku mati bersamamu, aku masih merasa kalah. Jadi, aku tidak ingin mati. Saya kira Anda juga tidak ingin mati. Jadi jangan gelisah. Pikirkan baik-baik sebelum Anda menyerang. Anda. Shane Ruler gemetar karena marah. Awalnya, dia hanya menyerang untuk menakut-nakuti anak ini. Selama dia membuatnya takut, masalah ini akan berakhir. Lagi pula, dia akan mendapatkan kembali beberapa wajah. Tapi anak ini berkata begitu. Dia berada dalam dilema. Jika dia tidak menyerang, itu berarti dia takut. Jika dia menyerang, dia benar-benar tidak berani membunuh anak ini. Ada banyak ahli yang hadir. Mereka semua datang untuk meminta penjelasan dari Longchen. Pada saat ini, sesepuh langsung menyesal berdiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkan orang lain melakukannya. Tapi sekarang, dia sudah menunggang harimau. Melihat ekspresi dingin murid itu, sepertinya dia diam-diam mengejeknya. Kemarahannya melonjak. Tangannya membentuk kail dan dengan keras mencengkeram tenggorokan murid itu. Pada saat itu, dia mengerti mengapa dia harus membunuhnya. Dia hanya perlu mempermalukannya sedikit. Dengan begitu, dia akan bisa menyelamatkan wajahnya. PHEW Begitu dia menyerang, jejak kepanikan akhirnya muncul di wajah murid itu. Menghadapi Saint Ruler, berbohong untuk mengatakan dia tidak gugup. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia kehilangannya, itu akan hilang. Dia segera berbalik dan berlari. Tapi begitu dia berlari, dia terkejut menemukan ruang itu berputar. Dia tanpa sadar condong ke arah Saint Ruler itu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Bajingan tua, kamu akan menyesali ini. Murid itu menggertakan giginya dan meraung dengan marah. Pada saat ini, semua murid akademi menghunus senjata mereka. Mereka ingin menyelamatkan murid itu, tetapi mereka bahkan tidak bisa menembus penghalang pelindung tetua itu. Mereka sangat marah. Ciii. Saat tangan tetua hendak mencengkeram tenggorokan murid itu, seberkas pedangki ditembakkan. Itu menembus penghalang pelindung tetua dan mendarat di tangannya. Darah memercik. Bab 4736. Pedangki yang menakutkan. Teriakan kaget terdengar. Tangan Saint King itu berlumuran darah. Tangannya hampir dipotong oleh pedangki. Harus diketahui bahwa ini adalah pedangki, bukan bilah pedang. Hanya pedangki ini yang mampu menembus penghalang pelindung Saint King dan melukainya. Seberapa kuat tubuh fisik Saint King. Bahkan setelah memadatkan semua kekuatannya ke tangannya, dia masih terluka oleh pedangki. Seberapa menakutkan penyerangnya. Aku tahu, itu pasti pendekar pedang nomor 1 Dragon Blood Legion. Kurasa dia dipanggil Yue. Benar, Yue Zifeng. Yue Zifeng adalah komandan keempat legion Dragon Blood. Dia dikenal sebagai pendekar pedang terkuat. Meskipun orang-orang ini berasal dari Imperial Heaven, mereka tidak asing dengan nama Yue Zifeng. Hanya dia, apakah dia layak untuk komandan legion kita mengambil tindakan? Jika itu adalah komandan legion kita, apakah menurutmu dia masih hidup? Tepat pada saat ini, seringai terdengar. Sosok dengan pedang di punggungnya muncul. Murid yang bertugas menerimanya sangat senang. Kakak Qin Feng, kamu akhirnya datang. Orang-orang ini sangat galak. Orang ini adalah Qin Feng dari Dragon Blood Legion. Namun, Qin Feng saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di Laut Ilusi menembus awan. Di Cloud Piercing Illusion C, dia telah berhasil maju ke Heavenly Fate bintang 9. Tapi sekarang, fluktuasi takdir langitnya jauh lebih lemah. Dia hanya berada di level nasib surgawi bintang 5. Siapa kamu? Pria tua itu melihat luka di telapak tangannya dan bertanya dengan ragu. Saya Qin Feng, prajurit biasa dari Dragon Blood Legion, kata Qin Feng acuh tak acuh. Apakah kamu yang baru saja menyerang? Tanya Raja Suci. Bagaimana menurutmu? Tanya Qin Feng. Melihat ekspresi menghina Qin Feng dan ekspresi acuh tak acuh, kemarahan tetua itu langsung tersulut. Dia meraung, bajingan. Banyak hal memalukan. Kemampuan macam apa itu untuk menusuk orang dari belakang. Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah secara terbuka. Orang tua itu melihat bahwa Qin Feng hanyalah mandat surga bintang 5 dan tidak percaya bahwa Qin Feng yang telah menyerang. Dia mengira Long Chen lah yang memainkan trik dalam kegelapan. Qin Feng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas raungan sesepu itu. Dikatakan bahwa katak di dalam sumur tidak dapat berbicara tentang laut, dan serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Kamu adalah seseorang dari Imperial Sky dan seharusnya telah melihat dunia, namun kamu bahkan tidak dapat membedakannya. Siapa yang melakukannya? Apakah Anda pikir Anda bisa bertemu bos kami? Bajingan, mati. Orang tua itu bingung dan jengkel. Dia dengan keras meninju ke arah Qin Feng. Pukulan ini menyebabkan angin astral melolong dan gelombang udara melonjak. Seluruh gerbang halaman bergetar. Terlihat bahwa lelaki tua ini sangat marah dan tidak peduli dengan hal lain. Dentang. Uh. Pedang terhunus, dan angin astral yang tak terbatas diiris oleh petir ungu. Pada saat yang sama, sebuah lengan tertembak. Kali ini, semua orang tercengang. Mereka dengan jelas melihat bahwa lengan lelaki tua itu dipotong oleh Qin Feng. Ci, ci, ci. Qin Feng menebas dengan pedangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang ki melonjak dan lengan yang terbang di udara dipotong menjadi beberapa bagian oleh tiga serangan pedang. Dentang. Pedangnya kembali ke sarungnya. Orang tua itu terkejut dan marah. Dia bahkan lupa menghentikan pendarahan di tempat lengannya terputus. Dia memandang Qin Feng dengan tak percaya. Adapun Qin Feng, dia senang di dalam. Melihat cincin biasa-biasa saja di jari telunjuknya, dia menghela nafas ke dalam, cincin bos Guoran benar-benar luar biasa. Perasaan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau ini terlalu hebat. Setelah prajurit Dragon Blue telah maju ke nasib surgawi bintang sembilan, Long Chen ingin mereka mengungkapkan diri. Dia menyuruh Guoran memalsukan sekumpulan cincin penyembunyian aura untuk menekan aura mereka menjadi takdir surgawi bintang lima. Selain itu, kekuatan mereka tidak terpengaruh oleh cincin penyembunyian aura. Ini adalah langkah yang sangat jahat, dan akibatnya, lelaki tua itu jatuh cinta padanya. Dia tidak dapat percaya bahwa nasib surgawi bintang lima mampu menembus hukum Raja Suci. Begitu lengannya terputus, dia benar-benar tercengang. Pedang itu telah memotong lengannya seperti wortel. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun sebelum lengannya meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa tajamnya pedang itu. Namun, serangan Qin Feng terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilan pedang itu. Dia hanya melihat cahaya ilahi ungu samar melintas di udara sebelum semuanya berakhir. Sekarang, bisakah kamu dengan tenang memberitahuku tujuanmu datang ke sini? Qin Feng berkata dengan acu-ta'acu setelah mengintimidasi semua orang dengan pedangnya. Anda, pria tua itu sangat marah karena lengannya dipotong. Pada saat yang sama, dia merasakan teror yang luar biasa. Dia tidak bisa memahami orang di depannya ini, jadi dia mengatupkan giginya. Baiklah, aku akan mengingat permusuhan ini. Begitu kamu mencapai Imperial Heaven, kami akan melunasi hutang ini. PFFT Tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak menyangka bahwa Qin Feng yang ramah tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh di matanya dan menebas dengan pedangnya. Jejak darah memanjang dari dahil lelaki tua itu sampai ke selangkangannya. Dia memandang Qin Feng dengan ngeri dan menunjuk ke arah Qin Feng seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia membuka mulutnya, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Legion Dragon Blood kami tidak menyimpan dendam. Jika kami memiliki permusuhan, kami membalas dendam di tempat. Kami tidak punya waktu atau kesabaran untuk menunggu. PHEW Setelah mengatakan itu, Qin Feng mengarahkan pedangnya ke semua ahli yang hadir. Legion Dragon Blood kami tidak pernah menyebabkan masalah, tetapi itu tidak berarti kami tidak takut pada masalah. Jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi kami, maka majulah. Saya, Qin Feng, akan menerima semua tantangan Anda. Qin Feng memiringkan pedangnya, niat membunuhnya meningkat. Baru sekarang orang banyak melihat penampakan pedang di tangan Qin Feng. Itu adalah pedang panjang yang tampak ganas dengan rune naga yang berputar di sekitar gagangnya. Penjaga pedang itu adalah sepasang gigi naga dan tubuh pedang panjang itu sebenarnya tertutup sisik naga. Bilahnya tidak rata dan terlihat sangat kasar. Tapi di dalam kekasaran itu ada aura liar yang mendominasi. Bilah pedang itu berwarna ungu, dan berkelap-kelip dengan kemegahan ilahi. Ketajaman pedang itu luar biasa. Melihat bilah pedang membuat jiwa seseorang bergetar. Ditunjuk olehnya, semua orang merasa seolah-olah ada pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Begitu pedang jatuh, itu akan menjadi akhir hidup mereka. Meskipun orang-orang ini semua berasal dari Imperial Sky dan telah melihat dunia, mereka masih ditekan oleh pedang Qin Feng sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak berani bernapas. Pada akhirnya, para ahli ini bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mereka datang dengan ganas, tetapi mereka pergi dengan tergesa-gesa. Dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Cih, sekelompok pengecut. Qin Feng menyingkirkan pedangnya dan bergegas ke kedalaman Akademi. Dia pergi jauh-jauh ke ruang bawah tanah di pegunungan belakang. Legion Dragonblood berkumpul di sini, dan mereka semua fokus pada Guoran. Guoran menghancurkan palu tempanya seperti tetesan air hujan. Bang, bang, bang. Guoran menghancurkan palunya ratusan kali. Longchen dan yang lainnya semua menahan nafas. Menonton dengan gugup. Bang. Saat palu Guoran jatuh, sebuah pedang melompat dari meja tempa. Halo ungu dan cahaya ilahi yang menyilaukan langsung memenuhi ruangan. Kesuksesan. Teriak Guoran dengan penuh semangat. Longchen dan yang lainnya juga bersorak. Bab 4737. Pada saat ini, Longchen memegang pedang yang persis sama dengan yang digunakan Qin Feng sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pedangnya sekarang memiliki sedikit lebih banyak spiritualitas. Bahkan dimungkinkan untuk merasakan fluktuasi hidupnya. Ketika pedang memasuki tangan Longchen, itu mulai memancarkan ritme yang aneh. Sepertinya seluruh ruangan telah memasuki dunia mimpi. Pedang yang sangat indah. Bai Shishi tidak bisa menahan desahan kagum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang yang begitu indah. Guoran menyekak keringat di wajahnya dan dengan bersemangat berkata, berengsek, akhirnya aku berhasil. Hanya dengan pedang ini, aku akan bisa membuktikan diriku sebagai seorang Grandmaster. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa bantuan Xia Chen dan bos. Tentu saja, kami hanya mengambil sepersepuluh ribu kredit. Sisanya milikmu. Longchen melengkungkan bibirnya. Kata-kata Longchen langsung membuat semua orang tertawa. Kali ini, Guoran agak malu. Aku tidak bercanda. Xia Chen paling banyak membantuku. Dia mengambil setidaknya setengah dari kredit. Xia Chen tertawa nakal dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Guoran mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, Xia Chen telah banyak membantu dengan desain senjata, metode pemurnian, dan material. Jika Guoran melakukannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Tapi Xia Chen acu-ta'acu dan tidak peduli tentang itu. Melihat pedang Longchen, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Pedang ini mewakili level tertingginya dan Guoran saat ini. Apakah mereka bisa mengunggulinya di masa depan? Mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Lalu apakah pedangku ini adalah produk setengah jadi? Pada saat ini, Qin Feng mengeluarkan pedangnya sendiri. Melihat pedang Longchen yang menyilaukan, dia tiba-tiba merasa bahwa harta di tangannya tidak begitu harum. Pedang Qin Feng adalah sesuatu yang baru saja ditempa oleh Guoran. Dia langsung memberikannya kepada Qin Feng untuk diuji. Guoran telah memberi Qin Feng dua hal. Salah satunya adalah cincin penyembunyian aura, dan yang lainnya adalah pedang ini. Setelah mengujinya, Qin Feng sangat puas. tetapi ketika dia kembali dan melihat pedang Longchen, dia terpana. Pedangmu itu bukanlah produk setengah jadi. Itu adalah sampah. Brengsek, hatiku sakit, kata Guoran getir. Sampah, bos Guoran, kamu tidak menyombongkan diri kan? Qin Feng tercengang. Pedang setajam itu sebenarnya sampah. Efcek, apa aku terlihat seperti orang yang suka menyombongkan diri? Berbicara sampai saat ini, Guoran merasa kurang percaya diri. Bahkan jika saya kadang-kadang suka menyombongkan diri, bagaimana saya bisa bercanda tentang hal-hal serius seperti itu? Pedang di tanganmu memang sia-sia. Hal yang paling dibenci adalah materi semacam ini harus dibentuk sekaligus. Jika gagal, tidak akan ada kesempatan untuk dilebur. Dengan kata lain, itu hanya bisa dibuang. Bagaimana mungkin, aku merasa itu sangat kuat, kata Qin Feng dengan mata terbuka lebar. Tidak berguna bahkan jika itu kuat. Itu tidak memiliki jiwa dan ditakdirkan untuk menjadi benda mati. Itu tidak memiliki ruang untuk tumbuh dan tidak dapat beresonansi dengan kalian. Meskipun terbuat dari bahan terbaik, itu memiliki batas atasnya sendiri. Guoran mengambil pedang dari tangan Qin Feng dan berbicara dengan ekspresi sedih. Meskipun Guoran biasanya ceroboh, dalam hal menempa, dia sangat teliti. Dia tidak membiarkan cacat sedikitpun. Itu hampir mencapai tingkat yang menyimpang. Kedua sisi pedang panjang memiliki total 999 palu. Kekuatan masing-masing palu harus persis sama. Kekuatan palu terakhir harus menghubungkan semua tanda palu menjadi satu dan menyuntikkan rune khusus ke dalamnya, membangkitkan setiap tanda palu. Mereka beresonansi satu sama lain dan membentuk fluktuasi kehidupan. Ini adalah jenis Grid Dao. Ini sangat menakjubkan. Long Chen membelai pedang panjang dengan wajah penuh kekaguman. Sisi, pada pedang panjang itu sebenarnya dibuat oleh Guoran. Mereka berukuran sama dan tertata rapi. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu benar-benar sempurna. Dan palu terakhir adalah sentuhan akhir. Itu memberi kehidupan pedang. Teknik semacam ini benar-benar ilahi. Bahkan Long Chen penuh kekaguman. Pedang panjang di tangan Kin Feng persis sama dengan yang ini. Tapi ada masalah dengan palu terakhir. Itu tidak bisa menyelesaikan sentuhan akhir, jadi itu hancur. Selain itu, tidak ada cara untuk memperbaikinya atau menempanya kembali. Ini juga alasan mengapa Guoran sangat sedih. Patah hati Guoran bukan karena materi, juga bukan karena waktu dan usaha yang dia lakukan. Itu karena dia memperlakukan setiap senjata seperti anak kecil. Jika dia gagal, itu sama saja dengan mati di dalam rahim. Perasaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Untuk dapat menemukan metode yang tepat setelah gagal sekali, kamu sudah menjadi jenius di antara para jenius. Jangan berkecil hati, Long Chen menghiburnya. Sebenarnya aku tidak patah semangat. Aku hanya ingin mendengar sanjungan dan sanjunganmu. Hahaha. Guoran tiba-tiba tertawa keras. Tawa itu sangat arogan. Wajah orang ini berubah terlalu cepat. Dia hanyalah seorang ratu drama. Long Chen sangat marah sehingga dia ingin meretasnya. Tapi pedang ini terlalu tajam. Bahkan jika Guoran memiliki tiga lapis baju besi yang melindungi tubuhnya, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Long Chen tidak berani menyerang. Semua orang terdiam. Orang ini seperti orang gila. Terkadang, mereka tidak bisa memahaminya dengan menggunakan metode biasa. Itu benar, Qin Feng, bagaimana situasi di luar? Baru sekarang Long Chen ingat apa yang terjadi di luar. Sekelompok masa datang untuk membuat keributan. Setelah membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, mereka semua melarikan diri. Qin Feng tertawa nakal. Bagus, pedang pertama ini masih milikmu. Long Chen menyerahkan pedang itu kepada Qin Feng. Qin Feng hendak menerimanya ketika Xia Chen berkata, pedang ini belum ditorehkan. Pedang ini belum memiliki prasasti. Setelah aku mengukirnya, itu akan menjadi senjata dewa sejati. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama. Saya percaya bahwa dunia sembilan surga akan segera terbuka. Kali ini, kita mungkin harus membunuh untuk masuk. Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu biarkan nama legion dragon blood kita bergema di seluruh imperial heaven. Semua orang tertawa keras. Sekarang semua orang adalah mandat surga bintang sembilan dan memiliki senjata mereka sendiri. Sekarang saatnya untuk pergi ke surga kaisar dan memamerkan keahlian mereka. Banyak dari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Guoran bertugas menempa, Xia Chen bertugas menulis, dan Long Chen memberikan pil obat lainnya. Namun, Long Chen memperingatkan mereka untuk tidak terburu-buru meningkatkan wilayah kultifasi mereka. Mereka adalah ahli nasib surgawi bintang sembilan serta pengendali darah naga. Mereka harus menyeimbangkan keduanya. Kalau tidak, hanya mengejar alam kultifasi mereka akan menimbulkan masalah. Long Chen kembali ke daerah pengasingannya dan mulai melahap pil obat dalam jumlah besar. Meskipun kuali langit dan bumi telah mengatakan bahwa akan sangat sulit baginya untuk maju, Long Chen tidak menyangka akan begitu sulit. Setelah melahap 18 tong pil obat, Long Chen akhirnya berhasil menembus ke tahap surga pertama dari alam ilahi. Long Chen tidak bersemangat. Sebaliknya, dia menghirup udara dingin. Itu adalah pil emas yang tiada taranya. Satu orang dapat membiarkan seorang kultifator biasa maju dengan dua atau tiga alam kecil. Adapun dia, dia tidak menghitungnya dengan pil, tapi dengan tong. Memikirkan jumlah mengerikan yang diperlukan untuk maju ke tahap surga ke sembilan, Long Chen merasa seperti sedang melihat gunung besar. Long Chen hampir putus asa. Bukankah ini akan membunuhnya? Bos, Little Le telah dipukuli. Cepat pergi lihat. Tepat pada saat ini, seseorang mengirim pesan. Bab 4738 Long Chen terkejut dan geram dengan berita ini. Awalnya, dia menahan amarahnya atas masalah pil penyulingan. Sekarang dia mendengar berita ini, dia langsung menyerang. Menyebarkan akal ilahi, dia merasakan aura Baixia Ole. Sayap petir Long Chen mengepak, dan dia melesat seperti sambaran petir. Di sebelah timur Akademi Lingqiao, Long Chen merasakan aura yang menakutkan. Itu adalah aura Raja Suci. Boom, boom, boom. Gunung-gunung sudah runtuh, dan kehampaan dipenuhi dengan retakan. Di belakang Baixia Ole, tubuh asli Valet I-9 Tiled Fox muncul. Dua mata besar terkunci ke langit dan bumi. Di tempat di mana kedua murid itu tumpang tindih, sesosok tubuh tinggi mengenakan jubah yang menutupi wajahnya menekan kehampaan dengan tangannya yang besar. Dia mengerahkan kekuatan dengan satu tangan dan menghembuskan napas. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, kedua murid yang tumpang tindih itu langsung meledak. Baixia Ole menjerit sengsara saat darah mengalir keluar dari matanya. Namun, dia tidak mundur. Dia tiba-tiba melompat ke Dahi Purple I-9 Tiled Demon Fox dan menempelkan seluruh tubuhnya di dekatnya. Kemudian, dia menutup matanya dan auranya menghilang. Ledakan Tepat pada saat ini, aura Valet I-9 Tiled Fox melonjak dengan cepat. Jiwa mereka bergabung, dan Valet I-9 Tiled Fox meraung marah. Cakarnya yang tajam merobek kekosongan, mencakar orang itu. Boom, boom, boom. Tidak sabar dan tidak teratur. Hanya ini yang kamu punya. Pria berjubah itu mencibir. Suaranya penuh ejekan. Long Chen sangat marah. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Efil Moon di punggungnya. Niat membunuh yang kuat langsung mengunci pria berjubah itu. Persetan. Pria berjubah itu tiba-tiba menjerit kaget. Tepat pada saat ini, Efil Moon Long Chen merobek langit, dan keinginan mengamuk membelah langit menyapu dunia. Kamu bodoh. Pria itu berteriak ketakutan. Tiba-tiba, tangannya membentuk serangkaian segel tangan. Dalam sekejap mata, dia membentuk ratusan segel tangan. Seratus hantu menyegel surga. Pria itu berteriak, dan monster dengan dua tanduk di kepalanya dan rambut panjang yang mencapai kakinya muncul di belakangnya. Itu mengenakan jubah kuno. Begitu monster itu muncul, Goski bergegas ke langit, dan seluruh dunia sepertinya telah memasuki neraka. Kemunculan monster itu bertepatan dengan segel terakhir pria itu. Monster itu mengatupkan kedua tangannya dan bayangan seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka membentuk segel besar di kehampaan dan menyegel langit. Ledakan. Segel besar itu dihancurkan oleh pedang Long Chen. Pedangnya terus mengarah ke wajah pria berjubah itu. Pria berjubah itu mengatupkan kedua tangannya, menangkap Efil Moon. Dor. Pedang panjang berhenti tiga inci dari wajah orang itu. Namun, angin astral yang menakutkan itu secara langsung menghancurkan jubah orang itu, mengungkapkan kemarahannya yang tak terkendali. Melihat wajah pria berjubah itu, ekspresi Long Chen. Pria berjubah itu dari orang berjubah. Apakah kamu benar-benar gila sedang membunuh? Anda ingin membunuh semua orang yang Anda temui? Apakah saya memiliki permusuhan dengan Anda? Raung pria berjubah itu. Dia tampak seperti ingin menggigit Long Chen sampai mati. Wakil kepala istana, bagaimana mungkin kamu? Long Chen tercengang. Terlepas dari akalnya, dia masih bingung harus berbuat apa. Orang ini adalah wakil kepala istana dari Battle God Hall yang telah lama hilang, Ayah Bai Xiaolei, Bai Zhantang. Pada saat itu, Long Chen tercengang. Bagaimana mungkin itu bukan aku? Jika itu orang lain, Anda sudah lama membunuh mereka. Geram Bai Zhantang, ludahnya melayang ke arah wajah Long Chen. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyerang Bai Xiaolei adalah Ayah Bai Xiaolei, calon Ayah Mertuanya. Di hadapan kutukan Bai Zhantang, Long Chen tidak berani membalas. Saya menerima kabar bahwa Bai Xiaolei sedang diserang, jadi saya datang untuk membantu. Long Chen merasa bersalah. Dia tidak tahu siapa yang mengiriminya berita, tetapi mereka tidak menjelaskannya dengan jelas. Kesalahpahaman ini sangat besar. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak bisa membunuh calon Ayah Mertuanya. bagaimanapun, dia masih harus menikahi putrinya. Akulah yang mengirim berita. Aku tidak membiarkan informan mengatakan yang sebenarnya pada Long Chen. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari kejauhan. Itu tidak lain adalah Bai Xi Xi. Anda. Bai Zhantang sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar. Mereka semua mengatakan bahwa wanita berpihak pada orang luar. Baik, kamu menang. Serangan Long Chen tadi terlalu ganas. Jika dia tidak menggunakan kartu trufnya pada saat kritis, serangan Long Chen akan merenggut separuh hidupnya. Siapa yang menyuruhmu hanya tahu cara menggertak Xiaoleh? Kata Bai Xi Xi dengan dingin. Bai Zhantang tertegun. Dia memandang Bai Xi Xi, lalu ke Bai Xi Xi. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu peduli padanya. Kenapa aku tidak bisa peduli padaku? Selain menggertak saya, apalagi yang bisa Anda lakukan? Bai Xi Xi menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan marah. Sekarang bosku ada di sini, apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya? Long Chen akhirnya mengerti. Bai Zhantang seharusnya kembali untuk menguji putranya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia begitu galak pada Bai Xi Xi Xi. Bai Xi Xi tidak tahan lagi. Dia mengirim seseorang untuk melapor ke Long Chen, tetapi sengaja tidak mengatakan siapa itu. Pada akhirnya, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menyerang dengan ganas. Pada akhirnya, dia hampir membunuh calon mertuanya. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ayahmu. Pada saat ini, pertempuran berakhir. Rubah berekor sembilan bermata ungu berdiri di bahu Bai Xi'ole dengan ekspresi terkejut. Pantas saja dia menyerang kita dengan sangat ganas. Maaf, aku tidak tahu sebelumnya. Seharusnya aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Apa katamu? Tanya Long Chen. Rubah berekor sembilan bermata ungu melebarkan cakarnya dan berkata dengan canggung, aku berkata. Aku berkata. Pukul dia sampai dia berlutut dan memanggilku. Ayah. Menjelang akhir, Rubah ekor sembilan bermata ungu benar-benar malu. Dia menutupi wajahnya dengan cakar kecilnya sebelum dia selesai berbicara. Persetan. Long Chen hampir batuk darah. Tidak heran Bai Zhantang menyerang dengan sangat ganas. Hanya berdasarkan kata-kata itu, dia akan dipukuli setengah mati. Dia harus membedakan dengan jelas siapa ayah dan siapa putranya. Bai Xi'an masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jelas, dia tidak akan meminta maaf kepada ayahnya. Bai Xiaole mengertakan gigi dan menolak menerima ini. Hanya Rubah kecil yang membenamkan kepalanya, tidak berani memandang siapapun. Jelas, ia tahu bahwa perselisihan ini disebabkan olehnya. Mengetahui bahwa itu salah, ia tidak berani mengeluarkan suara. Adapun Long Chen, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Wakil kepala istana, kamu bahkan tidak memberitahuku kamu akan kembali. Ini semua salah paham. Harap tenang. Little Nine tidak tahu apa-apa. Saya percaya Anda tidak akan bertengkar dengan itu. Namun, Anda juga melihat bahwa peningkatan Xiaole sangat besar. Anda harus bahagia. Mendengar kata-kata Long Chen, kemarahan Bai Zantang meredah. Pertumbuhan Bai Xiaole benar-benar mencengangkan. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekannya. Putranya memiliki masa depan yang menjanjikan, jadi dia tentu saja bahagia. Tentu saja, dia tidak akan marah pada Little Nine. Dia marah karena Bai Sishi telah menipu Long Chen untuk menyerangnya. Ini membuatnya sedikit tidak senang. Lagi pula, dia tidak terlalu puas dengan calon menantunya ini. Sekarang dia melihat senyum Long Chen, dia tidak bisa marah lagi. Dia hanya bisa mendengus dan berkata, kekuatannya memang meningkat pesat, tetapi emosinya menjadi lebih buruk. Dia tidak ingin menjadi anak laki-laki lagi. Dia ingin menjadi seorang ayah. Untungnya, kultivasi saya tidak sama seperti sebelumnya. Kalau tidak, bukankah saya akan diintimidasi sampai mati? Benar? Wakil kepala istana, kultivasi Anda, bagaimana? Bagaimana itu meningkat ke tingkat seperti itu? Long Chen bertanya dengan kaget. Karena wakil istana master sudah menjadi ahli Sein King. Ini terlalu mengejutkan. Baiklah, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke Akademi. Bai Zantang berkata dan pergi dengan wajah dingin. Long Chen menatap Bai Xiaole. Bai Xiaole tidak berani menentang Long Chen dan hanya bisa mengikuti. Namun, Bai Shishi tidak mau mengikuti. Dia ingin pergi, tetapi Long Chen menarik tangannya. Wajah Bai Shishi memerah. Meskipun dia tidak mau, dia masih ditarik oleh Long Chen. Bab 4739 Di dalam ruangan tertentu, Bai Zantang, Bai Xiaole, Bai Shishi, dan Long Chen semuanya berada dalam suasana canggung. Dari mereka berempat, tiga memiliki ekspresi jelek. Jelas, Bai Zantang masih menahan amarahnya, Bai Xiaole masih belum yakin, dan Bai Shishi masih sedingin biasanya. Hanya Long Chen yang menuangkan teh untuk mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mendorong secangkir teh di depan Bai Zantang. Menurut alasannya, Long Chen seharusnya membawakan teh. Itu adalah hal yang paling sopan untuk dilakukan. Namun, Bai Zantang tidak menyukai Long Chen, dan dia juga tidak mengakui Long Chen sebagai menantunya. Long Chen secara alami tidak perlu menyapanya sebagai junior. Menurut posisinya, Long Chen adalah dekan biara super. posisinya bahkan lebih tinggi dari posisi Bai Zantang. Tindakan Long Chen tidak dianggap kasar. Wakil kepala istana, bagaimana situasi di sana? Tanya Long Chen. Mendengar pertanyaan itu, Bai Zantang berkata dengan serius, itu tidak baik. Cabang Kaisar Langit kita telah ditempati oleh binatang iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Fondasi kita telah terkorosi. Kita tidak dapat mengambil kembali cabang itu dalam waktu singkat. Mereka sekuat itu. Bahkan Tuan Istana tidak berdaya. Long Chen terkejut. Master Asgard ingin menyerang dengan paksa, tapi dekan berpikir waktunya tidak tepat. Kita tidak boleh gegabuh. Setelah kami memasuki Imperial Heaven, kami hanya bisa menemukan tempat istirahat sementara. Kami membangun beberapa benteng sederhana dan menetap. Dekan khawatir dengan situasi di sini, jadi dia menyuruhku kembali dan melihatnya. Setelah gerbang sembilan langit terbuka, aku akan membawamu, kata Bai Zantang. Kami baik-baik saja di sini. Bahkan jika kamu tidak datang, bos akan bisa membawa kami masuk. Bai Xiaole melengkungkan bibirnya. Dia jelas tidak yakin bahwa dia telah dipukuli oleh ayahnya. Ini adalah barang-barang yang diberikan ibumu kepadamu. Jagalah mereka. Bai Zantang berdiri dan meninggalkan kedua kotak itu. Hanya mereka bertiga yang tersisa di ruangan itu, menatap kedua kotak itu. Mari kita lihat apa yang ibuku berikan padaku. Sifat kekanak-kanakan Bai Xiaole membuatnya bersemangat. Dia langsung membuka kotak di depannya. Berdengung. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat bola bundar seukuran telur. Dilihat dari bahannya, itu terbuat dari logam. Warnanya putih keperakan dan terlihat sedikit aneh. Benda apa ini? Bai Xiaole tertegun. Ini. Melihat bola perak, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu di bahu Bai Xiaole terkejut. Xiaole, coba teteskan setetes darah di atasnya. Bai Xiaole mendengarkan kata-kata Little Nine dan meneteskan setetes darah ke bola perak. Sangat cepat, tetesan darah diserap oleh bola. Bola perak tiba-tiba meledak, membentuk sisik perak seukuran butiran yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di depan Bai Xiaole. Ini adalah senjata roh, senjata roh yang dibuat khusus untuk pengguna teknik mata, kata rubah kecil dengan bersemangat. Dari ekspresinya yang bersemangat, orang bisa tahu bahwa ini adalah harta karun. Senjata roh, apa itu? Bai Xiaole bingung. Hu. Tiba-tiba, cakar rubah kecil itu bergetar dan sisik perak tak berujung langsung membesar, membungkus Bai Xiaole dan rubah kecil itu. Seolah-olah mereka berdua mengenakan baju perang perak. Hal ini menyenangkan. Melihat adegan ini, Bai Xiaole berteriak kaget. Apa yang kamu ketahui? Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Legenda mengatakan bahwa teknik penempaan untuk senjata roh telah hilang. Jika tidak, apakah menurutmu bos Guoran tidak akan membuatkan senjata roh untuk kita? Kata rubah kecil. Hu. Tidak diketahui bagaimana rubah kecil itu melakukannya, tetapi sisik-sisik itu terpisah dari tubuh mereka. Mereka dengan cepat membesar dan memanjang, membentuk puluhan ribu pedang tajam. Ketika mereka berubah menjadi pedang, aura tajam mereka bahkan membuat Long Chen merasa terancam. Pedang ini tampaknya tidak jauh lebih lemah dari senjata roh Guoran. Sial, ini sangat kuat. Seru Bai Xiaole. Hu. Tiba-tiba, pedang yang tak terhitung jumlahnya itu menyusut dan berubah menjadi bulu. Mereka muncul di belakang Bai Xiaole, membentuk dua sayap erak. Wow, terlalu kuat. Bai Xiaole berteriak kegirangan, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Jangan berteriak, ayo cari tempat di mana tidak ada orang dan pelajari dengan cermat cara menggunakan benda ini. Rubah kecil itu juga sangat bersemangat. Keduanya lari seperti gumpalan asap, bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen. Di dalam ruangan, hanya Long Chen dan Bai Xiaoxi yang tersisa. Long Chen memberi Bai Xiaoxi senyum tipis, mengisyaratkan dia untuk membuka kotak itu. Tapi Bai Xiaoxi dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan apa yang dia berikan padaku. Mengapa Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak menyukainya, kata Bai Xiaoxi. Long Chen agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Bai Xiaoxi sangat membenci ayahnya. Kalau begitu aku akan membukanya. Selidik Long Chen. Jika kamu ingin membukanya, bukalah. Tangan itu milikmu, jadi apa yang bisa aku lakukan? Bai Xiaoxi mengungkapkan sikap feminin yang langka saat dia memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen segera mengerti. Orang-orang penasaran, terutama wanita. Dikatakan bahwa kucing memiliki sembilan nyawa, dan keingintahuan seorang wanita akan membunuh kucing tersebut. Sebenarnya, Bai Xiaoxi sangat ingin melihatnya, tapi dia tidak bisa menundukkan wajahnya. Kaca. Long Chen membuka kotak itu. Itu sebenarnya sepasang gelang emas. Sepasang gelang emas ini memiliki desain kuno. Itu elegan tanpa kehilangan keanggunannya. Itu elegan dengan sedikit bangsawan. Begitu Long Chen membuka kotak itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan kemegahan ilahi emas. Energi logam antara langit dan bumi langsung menjadi sangat hidup. Huff. Itu hanya sepasang gelang. Apa bagusnya? Bai Sishi meliriknya dan kemudian memalingkan muka. Namun, dia dengan cepat menoleh ke belakang untuk melihatnya lagi. Sepasang gelang ini sangat indah dan elegan. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk menahan godaannya. Yang paling penting adalah Bai Sishi merasakan kekuatan pemanggilan yang kuat. Begitu gelang itu muncul, bahkan pedang panjang emasnya memiliki fluktuasi yang kuat. Jelas, sepasang gelang ini adalah sepasang harta karun. Bai Sishi adalah seorang penggarap logam. Sepasang penyangga ini dibuat khusus untuknya. Dia ingin berpura-pura bangga dan tidak melihatnya, tapi dia tidak bisa menahan instingnya. Long Chen melihat sepasang gelang ini dan hanya bisa menghela nafas. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Apa yang salah? Kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Tanya Bai Sishi. Wakil kepala istana memberimu sepasang gelang ini. Dia benar-benar memikirkannya, kata Long Chen. Ini hanya sepasang gelang. Apa yang harus dipikirkan? Kata Bai Sishi agak tidak yakin. Pasangan gelang ini harus diberikan oleh ibu saya atau ibu kedua saya. Apa hubungannya dengan dia? Hanya karena dia memberikannya kepada saya, saya harus berterima kasih padanya. Long Chen mengambil salah satu gelang dan menggelengkan kepalanya, ini tidak diberikan oleh ibumu atau ibu keduamu. Itu diberikan oleh ayahmu setelah dia hampir kehilangan nyawanya. Apa? Ekspresi Bai Sishi akhirnya berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 4740 Kedua penjaga pergelangan tangan ini telah berulang kali dibersihkan. Long Chen memandangi penjaga pergelangan tangan dan berkata, Long Chen, apa yang terjadi? Cepat dan beritahu aku. Melihat Long Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang lain, Bai Sishi mau tidak mau menjadi cemas. Long Chen memandangi penjaga pergelangan tangan dan melanjutkan, setiap celah pada rune di pergelangan tangan telah dibersihkan, tidak meninggalkan titik buta. Long Chen, jika kamu membuatku tegang, aku akan marah. Bai Sishi berkata dengan kesal. Long Chen mengabaikannya dan terus melihat ke arah penjaga pergelangan tangan, namun, tidak peduli bagaimana dia menyekannya, bahkan menggunakan bumbu khusus, itu tetap tidak bisa menyembunyikan bau darah. Bau darah, Bai Sishi terkejut dan mengulurkan tangan untuk mengangkat pergelangan tangan lainnya. Saat dia meraih pelindung pergelangan tangan, rune pada pelindung pergelangan tangan semuanya menyala dan kekuatan emas berfluktuasi dengan hebat. Namun, Bai Sishi tidak peduli dengan fluktuasi dan dengan hati-hati melihat setiap rune di pergelangan tangan dengan matanya yang besar. Pembohong, tidak ada aura sama sekali. Bai Sishi memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu metode apa yang digunakan wakil kepala istana untuk menyembunyikan fluktuasi, jadi Anda tidak dapat merasakannya. Sejak saya melangkah ke dunia kultifasi, saya telah berjuang dalam badai darah. Dia bisa berbohong padamu, tapi dia tidak bisa berbohong padaku. Pergelangan tangan ini telah ternoda dengan darah istana guru. Dari bekas usapan, terlihat bahwa darah sudah terlalu banyak meresap ke dalam pelindung pergelangan tangan dan sangat sulit dibersihkan. Sepasang pelindung pergelangan tangan ini adalah sepasang saint tools. Bahkan jika itu adalah darah orang suci, akan sulit untuk menyusup ke dalamnya, kecuali. Kecuali apa, kata Bai Sisi dengan wajah gugup. Kecuali, pada saat itu, Palace Master berada di ambang kematian dan keinginannya yang kuat untuk hidup membiarkan darahnya menggali potensi terakhirnya. Itulah mengapa itu menyusup ke penjaga pergelangan tangan, kata Long Chen. Long Chen, apa yang kamu katakan benar? Apakah Anda yakin Anda tidak berbohong kepada saya? Anda tidak mengarang cerita untuk membujuk kami, ayah dan anak, untuk berdamai, bukan? Bai Sisi menatap Long Chen dan berkata dengan suara bergetar. Aku tidak akan berbohong kepada wanita tercinta. Long Chen memandang Bai Sisi dan berkata dengan perasaan yang dalam. Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, Bai Sisi menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah dianiaya dan akhirnya menemukan tempat untuk curhat. Dia menjerit keras. Long Chen tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya, juga tidak mencoba membujuknya. Sebaliknya, dia diam-diam memeluknya dan membiarkannya menangis sepuasnya. Long Chen, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bai Sisi berbaring di pelukan Long Chen dan terisak. Apa maksudmu? Long Chen bertanya. Bai Sisi menangis, sejak saya masih muda, saya tidak mengerti mengapa ibu saya ingin menikah dengan pria pada saat yang sama dengan orang lain. Saya memandang rendah ibu saya dan saya juga memandang rendah dia. Tapi sekarang, saya telah menempuh jalan yang sama dengan ibu saya dan saya telah menempuh jalan yang lebih luas dari mereka. Mendengar kata lebih lebar, Long Chen hampir tertawa, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menahannya. Jika dia tertawa saat ini, maka Bai Sisi pasti akan lebih terluka dan marah. Tapi bagaimana dia memikirkan kata ini? Itu terlalu mengerikan. Saat ini, saya tidak berani menghadapinya. Saya takut dia akan menertawakan saya, takut dia akan memandang rendah saya. Tapi sekarang dia seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bai Sisi menangis dengan sedihnya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa harga diri Bai Sisi membuatnya tidak bisa menghadapi ayahnya. Bagaimanapun, dia memuja kesetiaan kepada satu orang sampai mati. Tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu teman dekatnya. Bai Zantang secara alami tidak menyukainya. Itu karena putri yang begitu kuat sebenarnya ditundukkan oleh bocah ini. Wajah Bai Zantang ditampar keras. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan memberikan wajah yang baik pada Long Chen. Dan karena Long Chen, Bai Sisi juga tidak bisa menghadapi ayahnya. Bagaimanapun, dia sangat bangga di masa lalu, dan ini sama dengan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Ini semua salahmu. Tinju Bai Sisi secara acak mengenai dada Long Chen. Dia merasa malu dan marah. Ini benar-benar salahku. Bagaimana dengan ini? Aku hanya akan menikah denganmu. Long Chen mengatupkan giginya. Kamu berani. Bai Sisi terkejut. Tapi melihat senyum jahat Long Chen, dia tahu bahwa dia sengaja menggodanya. Bai Sisi bahkan lebih malu dan memberi Long Chen beberapa pukulan lagi. Apa yang kamu tertawakan? Cepat pikirkan solusi untukku. Apa yang harus aku lakukan? Bai Sisi jengkel. Untuk memberiku hadiah, dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi aku tetap memperlakukannya seperti itu. Dia pasti akan sangat terluka. Bai Sisi sekali lagi menangis dengan getir. Jika dia berada di posisi Bai Zantang, hatinya akan benar-benar hancur. Tidak apa-apa. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan menanganinya. Long Chen tersenyum. Bagaimana kamu akan menanganinya? Bai Sisi menyeka air mata dari wajahnya. Matanya yang besar dipenuhi dengan pertanyaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku menanganinya. Bagaimanapun, aku punya metode. Kamu hanya perlu patuh dan serahkan sisanya padaku. Apakah kamu percaya padaku? Long Chen menghiburnya. Jika aku tidak mempercayaimu, lalu siapa lagi yang bisa aku percayai? Bai Sisi memutar matanya ke arah Long Chen. Ayo, biarkan aku memakai gelang ini untukmu. Wow, tangan kecil ini seperti salju. Sangat halus dan lembut. Rasanya bahkan lebih nyaman daripada sutra, Long Chen membelai tangan Bai Sisi. Dia benar-benar lupa tentang gelang itu. Kamu orang jahat? Aku membencimu sampai mati. Meskipun Bai Sisi tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya, dia masih malu dan melepaskan tangan Long Chen. Long Chen tersenyum meminta maaf saat dia dengan hati-hati memasang gelang untuk Bai Sisi. Saat gelang dipasang di pergelangan tangan Bai Sisi, gelang itu secara otomatis mengencang. Krune pada gelang dengan cepat beredar dan perlahan meresap ke dalam kulit Bai Sisi. Banker sebenarnya adalah kemampuan ilahi atribut logam. Bai Sisi terkejut. Krune yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Asal bracer ini sangat mengejutkan. Itu sebenarnya adalah harta warisan sekte. Namun, dia tidak tahu bagaimana Bai Zantang mendapatkannya. Bai Sisi merasa bersyukur dan bersalah terhadap ayahnya. Long Chen, haruskah aku meminta maaf padanya? Bai Sisi ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tanya Long Chen. Mendengar pertanyaan Long Chen, Bai Sisi seperti balon kempes. Keberanian yang baru saja dia kumpulkan menghilang tanpa jejak. Tidak perlu. Sudah kubilang serahkan masalah ini padaku. Aku akan menanganinya untukmu. Long Chen berdiri. Bagaimana kamu akan menanganinya? Tanya Bai Sisi dengan gelisah. Long Chen menepuk punggung Evil Moon. Masalah antar pria diselesaikan melalui kekuatan bela diri. Aku akan bersaing dengannya. Jika aku menang, putrinya harus menikah denganku. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Tanya Bai Sisi dengan gugup. Kalau begitu aku akan menikahi putrinya. Long Chen tersenyum sinis. Huff. Aku serius. Bai Sisi marah sekaligus cemas. Baiklah. Aku punya metodeku sendiri, tapi tidak akan berhasil jika aku mengatakannya dengan lantang. Patuhi saja, tunggu kabar baikku di sini. Jadilah baik, menghibur Long Chen. Mendengar Long Chen membujuknya seperti anak kecil, hati Bai Sisi dipenuhi dengan rasa manis. Dia selalu kompetitif, tetapi perasaan dilindungi oleh seseorang terasa hangat dan mantap. Adapun Long Chen, dia keluar dari kamarnya dan meregangkan tubuh dengan malas. Cih, situasi seperti apa yang belum kulihat, Long Chen. Lihat aku menanganinya. Setelah mengatakan itu, Long Chen langsung pergi ke kediaman Bai Zantang. Terima kasih telah menonton!